Kitab Tawarih yang pertama, pasal 16 Tabut Allah itu dibawa masuk ke dalam kemah pertemuan, ke tempat yang telah disiapkan oleh Daud. Para pemimpin Israel mempersembahkan kurban bakaran serta kurban pendamaian kepada Allah. Setelah mereka selesai mempersembahkan kurban, Daud memberkati umat Israel demi nama Tuhan. Lalu ia memberikan kepada setiap orang yang ada di situ, laki-laki maupun perempuan, sekeping roti, sepotong daging, sedikit air anggur, dan kue kismis. Daud juga mengangkat beberapa orang Lewi untuk melayani di hadapan Tabut Allah dengan menaikkan puji-pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan, Allah Israel, serta memohonkan berkat bagi umatnya. Inilah daftar nama orang yang dipilih untuk tugas itu. Asaf sebagai kepala rombongan dan pemain ceracap. Zakaria sebagai orang kedua. Kemudian Ye'iel, Semiramot, Yehiel, Matija, Eliab, Benaya, dan Obed Edom sebagai pemain gambus dan kecapi. Imam Benaya dan Imam Yahaziel bertugas meniup trompet di hadapan Tabut Allah. Nyanyian puji-pujian Daud Pada hari itu juga, untuk pertama kalinya, Daud memberi tugas kepada Asaf dan saudara-saudaranya untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Inilah nyanyian mereka. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dan panggillah namanya. Beritakanlah kepada bangsa-bangsa di bumi segala perbuatannya. Bernyanyilah baginya. Bermasmurlah baginya. Siarkanlah segala karyanya yang ajaib. Muliakanlah namanya yang kudus. Biarlah semua orang yang mencari Tuhan bersuka cita. Carilah Tuhan. Carilah kekuatannya. Jangan jemuh-jemuh mencari wajahnya. Hai keturunan Israel hambanya. Hai keturunan Yaakob yang terpilih. Ingatlah akan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Akan mujizat-mujizatnya yang mengherankan serta kedaulatannya. Dialah Tuhan, Allah kita. Kedaulatannya nyata di seluruh bumi. Ingatlah akan perjanjiannya untuk selama-lamanya. Akan firman yang diperintahkannya sampai kepada seribu generasi. Akan perjanjiannya dengan Abraham. Dan akan sumpahnya kepada Ishab. Yang diteguhkannya kepada Yaakob. Dan menjadi perjanjian yang kekal kepada Israel. Beginilah firmannya. Aku akan memberikan kepadamu negeri kanaan sebagai tanah pusatamu. Ketika Israel masih sangat kecil jumlahnya. Ya, sangat sedikit orangnya. Dan hanya sebagai orang asing di negeri perjanjian. Ketika mereka mengembara dari satu bangsa kepada bangsa lainnya. Dari satu negeri ke negeri lainnya. Allah tidak membiarkan seorang pun menindas mereka. Bahkan raja-raja yang berusaha menindas mereka di hukumnya. Janganlah mengganggu umat pilihanku. Dan janganlah menjamah nabi-nabiku. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beritakanlah setiap hari bahwa dialah yang menyelamatkan. Ceritakanlah kemuliaannya kepada segala bangsa. Siarkanlah segala perbuatan ajaibnya kepada semua orang. Karena Tuhan itu agung dan patut dipuji. Ia pantas dihormati di atas segala ala. Sesungguhnya, segala ala bangsa-bangsa lain adalah berhala. Hanya Tuhanlah yang menciptakan langit, kemuliaan, dan kehormatan ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita menyertainya. Hai segala bangsa di bumi. Bagi Tuhan saja segala kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan segala kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan datanglah kehadapannya. Sujudlah menyembah Tuhan dalam kekudusannya. Gemetarlah di hadapannya. Hai segenap isi bumi. Dunia tegak tidak bergerak. Biarlah langit bersuka cita. Bumi bergembira. Biarlah segala bangsa berkata. Tuhanlah Raja. Biarlah samudera luas bergemuruh. Biarlah segala negeri serta yang ada di dalamnya bersuka cita. Biarlah pohon-pohon di hutan menyanyi karena suka cita di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab ia baik. Kasih serta kemurahannya. Tetap untuk selama-lamanya. Berserulah kepadanya. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami. Bawalah kami kembali dengan selamat dari antara bangsa-bangsa itu. Maka kami akan bersyukur demi namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Yahweh ala Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka segenap umat itu berseru. Amin. Dan pujilah Tuhan. Tugas-tugas khusus dalam ibadah Daud menetapkan Asaf dan sanak saudaranya dari kaum Lewi untuk melayani di kemah pertemuan secara teratur. Untuk melakukan apa yang perlu dikerjakan setiap harinya. Dalam rombongan itu termasuk juga Obed Edom, Putrayedutun, Husa, dan 68 saudara sesukunya. Obed Edom dan Husa bertugas menjaga pintu. Sementara itu, kemah pertemuan Tuhan di atas bukit Gibeon tetap dibakai. Daud menetapkan imam Zadok dan imam-imam lain yang sesuku dengan dia untuk melayani Tuhan di tempat itu. Mereka bertugas mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah kepada Tuhan setiap pagi dan sore. Sesuai dengan perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Daud juga menetapkan Heman, Yedutun, dan beberapa orang lainnya yang dipilih secara khusus untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Karena kasih dan kemurahannya tidak berubah untuk selama-lamanya. Mereka mengiringi para penyanyi dengan bunyi trompet dan jerajab. Putra-putra Yedutun ditetapkan sebagai penjaga pintu gerbang. Setelah perayaan itu selesai, segenap umat Israel pulang ke rumah masing-masing. Daud pun pulang untuk menceritakan berkat pengalamannya kepada seisi rumahnya.